Intro Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter islami ahlu sunah wal jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Perdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa UNISMA meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus UNISMA, saya merasakan pendidikan tinggi islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama UNISMA Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. UNISMA! Dan IMO untuk Indonesia dan peradaban dunia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiayi wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa kurut ya ayunna muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Alhamdulillah Assalamualaikum alhamdulillah Kita pada saat ini ada di tengah-tengah bulan Ramadan Di mana bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa Bulan yang oleh Allah diberi anugerah yang digunakan untuk umat Islam di dalam meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya Bulan Ramadan merupakan bulan yang memiliki banyak nama Bulan Ramadan adalah Syahrul Quran Bulan di mana Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada Rasulnya Ramadan juga dinamakan Syahrul Rahmah di mana Allah menurunkan rahmatnya yang melimpah-limpah untuk memberikan kepada umatnya berbagai anugerah Ramadan juga disebut Syahrul Maghfirah di mana Allah menurunkan ampunannya bagi mereka-mereka yang mematuhi yang melaksanakan berbagai perintah-perintah Allah Bulan Ramadan merupakan bulan Mubarak atau Syahrul Mubarak di mana keberkahan demi keberkahan dianugerahkan Allah kepada umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa oleh karena itu nuansa yang kita rasakan di bulan Ramadan berbeda dengan nuansa yang kita rasakan di bulan-bulan yang lain terkait dengan amaliah ubudiah kita terkait dengan amaliah kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan ada suasana batiniah yang berbeda ketika kita berada di bulan Ramadan ketika ada suasana batiniah yang berbeda itu karena diakibatkan kita mampu mengendalikan diri dari upaya-upaya untuk pemenuhan kebutuhan jasmaniah kita di siang hari bulan Ramadan akan mampu menumbuhkan suasana batiniah yang melimpah-limpah suasana batiniah yang meluap-luap ketika suasana batiniah yang melimpah-limpah ketika suasana batiniah yang meluap-luap di saat kita menunai ibadah puasa itu maka di situ ada kedekatan rohaniah yang kita rasakan oleh karenanya ketika kita melaksanakan amal ubudiah di bulan Ramadan ada nuansa yang berbeda dibandingkan dengan ketika kita melaksanakan amaliah ubudiah di luar bulan Ramadan nuansa yang berbeda itulah yang kemudian oleh Allah dianugerahkan kepada kita ketika kita melaksanakan amal ibadah sunnah itu dinilai wajib karena dimensi rohaniah kita betul-betul merasakan adanya kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dampak yang diakibatkan amaliah sunnah kita di bulan Ramadan itu mampu meningkatkan kualitas kita sebagaimana kita melaksanakan amaliah ubudiah yang bersifat wajib begitu juga nuansa batiniah kita yang meluap-luap ketika kita berada di bulan Ramadan maka dorongan untuk melaksanakan berbagai amaliah kebaikan amaliah kebandingan itu begitu kuatnya adanya dorongan yang kuat itulah yang kemudian setiap aktivitas kebaikan kita oleh Allah dilipat gandakan ibadahnya oleh karena itu kita bisa merasakan bagaimana ketika kita melaksanakan sholat taraweh sholat taraweh itu meskipun sifatnya adalah sunnah tetapi rasanya ketika kita melaksanakan sholat taraweh itu seolah-olah wajib sehingga ketika kita tidak menunaikan sholat taraweh terasa oleh kita ada sesuatu yang hilang sebagaimana ketika kita tidak melaksanakan kewajiban wajib kita begitu juga ketika kita memiliki sedikit kelebihan harta ada keinginan kuat kita untuk memberikan kelebihan-kelebihan itu terkait dengan bagaimana kita bisa memberikan takjil kepada orang yang berpuasa oleh karena itu para pemeriksa Batu TV yang dirahmati Allah di saat kita menjalankan ibadah kuasa Ramadan ini marilah kita senantiasa berusaha untuk memanfaatkan setiap peluang setiap kesempatan untuk meningkatkan ibadah kita untuk meningkatkan amal kebaikan kita untuk meningkatkan sedegah kita sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa betul-betul melaksanakan kegiatan secara optimal dan nanti di akhir Ramadan kita bisa mendapatkan idul fitri sehingga kita bisa kembali sebagaimana bayi yang dilahirkan kembali tanpa dosa, tanpa kesalahan, dan lain sebagainya mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita sehingga setiap ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT wa billahi taufiq wal hidayah wa firidha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Universitas Islam Balan World Class University Religious dan ahlakul karimah kreativiti dan inovasi yang maju dan modern di sini insya Sampai jumpa di video selanjutnya